Dampak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar pertalite dan solar membuat sebagian besar masyarakat terdampak. Salah satunya pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau GAPASDAP. Kepala GAPASDAP Merak, Togar Napitupulu, mengatakan kenaikan bahan bakar termasuk solar sangat memberatkan para pengusaha kapal yang beroperasi di jalur penyeberangan Merak-Bakauni. Pihak yang meminta agar ada penyesuaian tarif penyeberangan angkutan laut karena kenaikan BBM ini sangat berpengaruh terhadap biaya operasional angkutan. Apabila tidak ada kenaikan tarif penyeberangan angkutan Merak-Bakauni, para pengusaha dipastikan akan merugi karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan. Terlebih lagi, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir akan memperparah pada bisnis pelayaran di Selat Sunda. Dengan adanya kenaikan BBM tentunya panis sudah langsung harus minta untuk disesuaikan tarif penyeberangannya karena R3 akan mengganggu kestajaran operasional kapal-kapal itu sendiri. Kita kenaikannya berapa persen? Kalau untuk hitungannya yang sudah kami dengar dari DWB itu hitungannya itu sekitar 19,5 persen. Saat ini tarif operasional kapal Rute Merak-Bakauni masih normal yakni tarif penumpang tanpa kendaraan sebesar Rp19.500 sedangkan tarif untuk kendaraan bervariasi antara Rp23.500 hingga Rp839.000. Ariel Maranus dan Rikol Fredo melaporkan dari Kota Cilgon.